Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel youtube Mang Jajah CS Oke teman-teman kali ini saya akan memberitahu tentang cara mengecek Apakah kita mendapatkan atau tidak visa gratisan dari pemerintah Korea Yang orang Indonesia menyebutnya sebagai visa corona ya Dan bagaimana cara mengeceknya Kita tonton tutorial berikut ini Pertama-tama kita pergi ke chrome dulu ya Kita ke chrome Kita pilih ini kan saya udah pilih ya Pakai bahasa Indonesia Kalau bahasa koreanya juga bisa ya Kita pilih yang ini ya Yang warna biru atau periksa tanggal kadaluarsa Masa inap Karena saya ini pakenya Transletannya bahasa Indonesia ya Kalau bahasa koreanya itu Cerium Mario Iljowe Kita klik aja Nah disini ada tulisannya Harap simpan kartu konfirmasi imigrasi dengan aman selama Anda tinggal di Korea Tahap pertama itu Tahap keduanya Anda harus meninggalkan negara tersebut selama masa tinggal Bahkan jika Anda kehilangan kartu konfirmasi imigrasi Anda dapat meninggalkan negara tersebut tanpa tindakan khusus Dan tidak perlu menerbitkannya kembali Namun jika Anda ingin menerbitkan ulang Harap hubungi pusat layanan imigrasi bandara internasional Incheon Oke teman-teman Cara mengecek mendapatkan visa corona Atau visa penambahan 1 tahun otomatis Dari pemerintah Korea adalah langkah pertama Isi dulu nomor paspor ya Nomor paspornya saya itu Kalau masalah nih Nomor paspor ya Terus kebangsaan Indonesia Tanggal lahir saya ini dari tahun Nah karena saya udah sering ngecek ya Udah keluar otomatis Langkah keempat Oh sudah tidak ada Tinggal konfirmasi aja Jadi kita mengonfirmasi Nah Masa aktifnya ini sudah nambah ya 2023 bulan 6.20 Padahal saya itu habis Tahun sekarang Bulan sekarang Dan tanggal 26 Kenapa disini tanggal 20 Karena sebelum tanggal 26 Kita itu harus sudah posisi Sudah pulang Dari negara Korea Buat teman-teman yang secara mengecek Kayak gitu ya Kita pilih aja disininya Bahasa Indonesia Kalau pilih bahasa Korea Kan ada Pakai translator ini Yang otomatis Nah yang baru Menemukan channel saya Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Yang sekarang Sudah tes Tapi sedang menunggu Hasil Berhasil atau tidaknya Yang ada di Indonesia Buat para pemula Jangan berkecil hati ya Selalu berdoa Dan terus berdoa Dan minta Dukungan Atau restu orang tua Karena dukungan Dan restu orang tua Adalah yang Sangat Manjur Semoga Teman-teman Hasilnya Memuaskan Dan lulus Dan bisa Terwujud Kerja Ke Korea Oke teman-teman Videonya Sampai Sini dulu Semoga Risky Dan kesehatan Melimpah Kepada kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh